Imbas kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 per liter membuat banyak pengendara beralih menggunakan Pertalite. Warga pun harus rela antri bahkan mencari SPBU-SPBU terdekat untuk mendapatkan Pertalite. Susah nggak Pak nyari Pertalite? Yang susah biosolar dan Pertalite. Langkah, nggak di Bali aja, di Jawa juga langkah sama. Ya gimana, waktunya yang habis. Mestinya 5 menit selesai, bisa setengah jam nunggu ngantri. Nah, waktunya yang terbuang gitu loh. Terlalu mahal Pak harganya, nggak terjangkau sih. Untuk masyarakat kecil nggak terjangkau. Ya mudah-mudahan ya dipermudahlah, kalau memang nggak naik harga barangnya ada. Pak, kesini nyari BBM apa Pak? Pertalite. Sebelumnya Pak pernah beli Pertalite atau gimana? Pernah sih, tapi dulu. Gimana dengan kenaikan harga Pertalite sini Pak, jadinya banyak yang ngantri Pertalite nggak apa-apa? Nggak apa-apa, yang penting nggak anginnya ada gitu. Sementara sih aman ya? Ya, sementara masih aman. Pak, kesini nyari BBM apa Pak? Pertalite. Sebelumnya Pertalite pertama Pak? Ya pernah sih, karena kondisinya kan udah naik tuh sekarang. Ya kembali lagi. Kembali ke Pertalite? Ya, Pertalite lagi. Kamu nggak dapet keliling SPBU kosong nggak Pertalite Pak? Kalau kosong sih kadang pagi ya, mungkin masih pengiriman. Jadi kalau siang gini normal sih. Berarti aman ya? Berarti aman, cuma kecil ini di luar kota kemarin pengalaman ada seperti itu. Di Tabanan. Tapi kalau ngantri Panjujang gini nggak apa-apa Pak? Ya konsekuensi, karena kondisi sekarang ya dia tahu lah masih belum normal.